Proses divestasi saham Freeport akhirnya mencapai titik final. Inalum dan Freeport McMoran menandatangani Sales and Purchase Agreement atas 51% saham PT Freeport Indonesia pada 27 Setembar 2018. Penandatanganan Sales and Purchase Agreement dilakukan oleh Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin, dan CEO Freeport McMoran, Richard Atkerson. Ini menandai resminya pemerintah mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa setelah proses panjang renegosiasi, Freeport akan memberikan kontribusi yang lebih maksimal pada Indonesia dan warga lokal. Namun pemerintah juga memastikan seluruh proses dilakukan dengan tetap menghormati hak seluruh investor yang datang ke Indonesia. Kita akhirnya bisa memenuhi dan mencapai kesepakatan untuk pengambil alihkan 51% saham yang ditandatangani hari ini dalam bentuk Sales Purchase Agreement. Kita juga terus menyelesaikan dan sudah pada tahap akhir, sekali lagi juga melalui proses yang tidak mudah, namun sekali lagi dengan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan yang terbaik bagi Republik di semua lini, baik itu dari sisi penerimaan negara, baik itu dari sisi pembangunan smelter untuk downstream-nya, baik dari sisi pengelolaannya dan tetap menghormati seluruh hak dari para investor yang datang ke Indonesia. Kami pada akhirnya mampu untuk menyelesaikan hampir semua miles, semua titik-titik yang selama ini kita negosiasi.